Satu bayi kembar siam Dempet Bokong, Pigopagus, meninggal usai operasi pemisahan yang dilakukan tim dokter RSUD Dr. Sutomo pada Jumat, 16 Agustus 2024. Bayi kembar siam asal Tulungagung tersebut dirujuk dari RSUD Tulungagung usai salah satu bayi mengalami penurunan kondisi. Kalau memang ini survive, kemudian separatable atau tidak separatable. Jadi bisa dipisah atau tidak bisa dipisah. Kemudian kita akan melakukan pemerisaan-pemerisaan yang lebih intensif, kapan saat yang tepat untuk pemisahan. Dan tentu tergantung dari dempetnya itu dempet di mana. Dempet di dada itu berbeda dengan dempet di perut, dan yang ini adalah dempet di bokong ya, Pigopagus ya. Jadi dempet di sakrum, bokong, sehingga ya kalau namanya di bokong itu berarti dari tulang punggungnya itu juga bermasalah. Maka dari itu tim ini terdiri dari Bapak Dr. Kohar, tim dari anak sesi, Bapak Dr. Fendi dari beda anak, kemudian Dr. Wihasto dari beda saraf, Dr. Gina, Dr. Muri dari anak, dan beda plastik juga. Karena setelah dipisahkan bokongnya itu ada mengalami luka, sehingga saat ini kami fokus pada penanganan luka tersebut. Jadi harapannya luka itu bisa menutup dengan baik, dan anak itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi tadi seperti sudah disampaikan bahwa sebagian besar anak-anak yang survive dari kemarin siam itu ya sampai dewasa dia akan baik. Tapi tentu itu multifaktorial, tergantung faktor-faktor. Memang pada saat datang itu kondisinya kurang baik, dan maka tadi sudah disebutkan bahwa pelakukan operasinya ini sito, segera gitu ya. Karena khawatir satunya juga jadi nggak baik lagi, mumpung satunya masih baik. Sehingga satunya pada saat diintubasi atau mulai dilakukan anestesi, satunya terus pijat jantung berusaha mempertahankan, walaupun akhirnya terpaksa menggalisannya. Artinya sudah ada keleganan jantung?